Wah lucu dan imut banget ya miniatur binatang ini, siapa sangka kalau proses pembuatannya bukan diukir yang umumnya kita kenal, tapi dipanaskan dengan solder gitu, unik banget ya. Kerajinan satu ini Fems digagas oleh Pak Iwan sebagai seniman kayu ukir solder pertama di Indonesia. Kerajinan ini dimulai sejak tahun 90-an tuh, lumayan lama ya. Pak Iwan tertantang untuk memajukan industri kerajinan di Lembang, Jawa Barat. Makanya dia menciptakan kerajinan unik ini nih, kayu yang digunakan jenis kayu lame atau kayu pule. Jenis kayu ini dipakai karena lebih awet saat disimpan dalam waktu lama dan sangat mudah dibentuk. Biasanya kayu jenis lame juga dipakai untuk pembuatan wayang golek. Kayu yang sudah siap kemudian dibentuk sesuai keinginan. Biasanya sih dibentuk hewan-hewan berukuran mini. Jika sudah jadi, patung kayu kemudian dipanaskan dengan menggunakan oven. Untuk mengurangi kadar airnya agar tidak mudah rusak dimakan rayap. Setelah dipanaskan, tambah bagian-bagian yang rusak dengan dempul dan serbuk kayu. Proses selanjutnya tinggal berikan ukiran dengan solder yang sudah dimodifikasi sendiri Fems. Proses men-solder sebenarnya untuk memberikan ornamen atau pola. Kayu harimau yang ini nih dibuat dengan bulu dan belangnya. Panas solder bisa membuat kayu terbakar dan memberikan warna hitam alami. Ini yang dimanfaatkan Pak Agus untuk menciptakan karya yang ciamik. Terakhir, proses pemberian fernis atau lapisan akhir. Selain bisa mempercantik, bisa juga membuat miniatur hewan jadi tahan lama. Kerajinan ini cukup bernilai jual tinggi. Harganya mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Cakep deh! Cakep deh!